Intro Assalamualaikum anak-anakku sekalian semuanya Apa kabar hari ini? Alhamdulillah semoga semuanya dalam keadaan sehat ya anak-anak Baik sebelum memulai pelajaran hari ini Marilah kita sama-sama membaca doa dulu Membaca doa dalam hati mulai Membaca doa selesai Baik anak-anak hari ini kita akan masuk ke bab lima Peristiwa alam Materi yang ada di dalam bab lima ini adalah teks eksplanasi Anak-anak silahkan perhatikan ada tiga buah gambar disini Pertama gambar apa yang bisa kalian lihat? Ya disini ada gambar banjir Kemudian ada gambar badai tropis Dan gambar gunung meletus Betul Nah gambar-gambar ini merupakan contoh-contoh dari peristiwa alam Atau fenomena alam Nah dari gambar-gambar ini Berkaitan dengan materi yang akan kita bahas Yaitu materi teks eksplanasi Kita bahas saja ya anak-anak Pengertian Teks eksplanasi adalah sebuah karangan yang isinya berupa penjelasan-penjelasan lengkap Mengenai suatu topik yang berhubungan dengan fenomena-fenomena alam Maupun sosial yang terjadi di kehidupan sehari-hari Nah jadi maksudnya teks eksplanasi ini membahas tentang fenomena alam Seperti tadi banjir Gunung meletus Badai tropis Nah itu semua adalah fenomena alam Ya jadi terjadinya Karena alam bukan buatan manusia Teks eksplanasi ini bertujuan memberikan informasi sejelas-jelasnya Kepada pembaca agar paham atau mengerti tentang suatu fenomena yang terjadi Jadi di dalam teks eksplanasi ini Dituliskan secara detail Prosesnya seperti apa Kemudian pengertiannya apa Itu ya Dampaknya seperti apa Semuanya ada di dalam teks eksplanasi ini Ya selanjutnya Contoh teks eksplanasi berjudul Badai Tropis Silahkan kalian buka buku paket halaman 93 Nah sudah dibuka anak-anak Baik di dalam buku paket di halaman 93 Ada teks eksplanasi yang berjudul Badai Tropis Nah disini ada pengertian Badai Tropis di paragraf pertama Badai Tropis adalah fenomena alam Berupa pusaran angin, hujan, badai petir dalam suatu daerah tertutup Disini diberikan penjelasan mengenai badai tropis tersebut Bagaimana terjadinya Kemudian Apa saja sih yang diakibatkan dari Badai Tropis ini Semuanya lengkap disini Ya di dalam teks eksplanasi ini Dituliskan sejelas-jelasnya Sedetail-detailnya Agar orang yang membaca bisa paham Bisa tahu Fenomena tersebut itu seperti apa sih Nah anak-anak silahkan kalian baca secara detail Teks eksplanasi ini Setelah kalian membaca Kalian bisa kerjakan soal di halaman 94 nomor 2 dari A sampai J Kerjakan di buku paket ya anak-anak Ya selanjutnya struktur teks eksplanasi Di dalam struktur teks eksplanasi ada pernyataan umum Ada penjelasan Dan ada penutup Pernyataan umum berisi informasi singkat tentang suatu topik yang dibicarakan Jadi ini masih informasi umum seperti pengertian-pengertian Untuk selanjutnya ada penjelasan Nah disini dijelaskan secara detail mengenai proses atau peristiwa terjadi Kalau seperti banjir Bagaimana sih banjir itu bisa terjadi Gunung meletus Bagaimana sih bisa terjadi Nah itu dijelaskan di bagian penjelasan Kemudian di bagian penutup ada simpulan Atau pendapat penulis tentang peristiwa yang terjadi Contohnya kalian bisa lihat di buku paket di halaman 101 Disini ada teks berjudul Gempa Bumi Nah di paragraf 1 Disini ada pernyataan umum Itu menjelaskan tentang gempa bumi itu apa sih Kemudian di paragraf selanjutnya Ini ada beberapa paragraf Ini termasuk bagian penjelasan Jadi bagaimana proses terjadinya gempa bumi Kemudian di halaman 102 Disini ada bagian penutup Nah disini berisi simpulan Simpulan dari gempa bumi itu Silahkan kalian baca Dan kalian pahami dari setiap paragrafnya ya Anak-anak Nah selanjutnya Kita akan membahas tentang langkah-langkah menyusun tekek planasi Bagaimana sih caranya menyusun tekek planasi? Ada beberapa langkah Pertama menentukan topik Nah kalian mau membuat Tentang apa nih? Kalian tentukan topiknya Nah jika sudah Tetapkan tujuannya Nah selanjutnya menetapkan tujuan Tujuan kalian Membuat tekek planasi ini untuk apa sih? Seperti itu Kemudian jika sudah menentukan tujuan Kalian kumpulkan data dari berbagai sumber Misalnya kalian mau membuat tekek planasi berjudul tanah longsor Berarti kalian cari data-datanya Bahan-bahannya mengenai tanah longsor Kalian harus tahu tanah longsor itu apa Proses terjadinya bagaimana Mengapa bisa terjadi Itu selengkap-lengkapnya Nah jika semua data sudah terkumpul Baru kalian menyusun kerangka-karangan Seperti kerangka-karangan bab sebelumnya tekek posisi Nah kalian buat kerangka seperti itu Jika sudah ada kerangkanya Maka dikembangkan kerangkanya Hingga bisa menjadi sebuah tekek planasi Yang kerangkanya asalnya Hanya ada satu kalimat Satu kalimat Itu dirubah menjadi beberapa paragraf Nah itu anak-anak Langkah-langkah menyusun tekek planasi Ya mudah sekali kan? Iya sangat mudah Jadi banyak sekali ya Fenomena alam yang terjadi Di dunia ini Kita yang dekat saja Yang di Indonesia Banyak sekali Fenomena alamnya Ada banjir Gunung meletus Tsunami Tanah longsor Gempa bumi Wah itu banyak sekali Ada lagi yang terjadi di luar negeri Itu lebih ekstrim lagi Sampai ada Proses terjadinya Lelehan Glaster Apalagi di gunung-gunung es Nah itu pasti akan terjadi Proses Lelehan Glaster Kemudian Ada lagi Fenomena-fenomena Alam yang lain Seperti salju Salju itu juga termasuk Kedalam fenomena alam Angin puting Beliung Jadi masih banyak sekali Silahkan kalian nanti Cari referensinya Di internet Fenomena alam apa saja Yang ada di dunia ini Nah jika kalian sudah dapat Nanti ibu akan tugaskan kalian Untuk membuat Video Proses Membuat Video Proses terjadinya Suatu fenomena alam Ya Namun sebelum membuat video Kalian harus Membuat Tekstnya dulu ya Anak-anak Untuk bahan kalian Bisa mengetahui Bagaimana Prosesnya Baik anak-anak Agar kalian lebih paham Materi tekek planasi ini Putar terus videonya Sampai benar-benar Kalian Mengerti Apa itu Tekkek planasi Strukturnya Seperti apa Dan bagaimana Cara menyusunnya Ya anak-anak Baik anak-anakku Sekalian Semuanya Terima kasih Sudah menyaksikan video ini Mudah-mudahan Ilmu yang kalian tuntut Bermanfaat Untuk kalian semua Jangan lupa Jaga kesehatan ya Tetap semangat Walaupun kalian belajar di rumah Tetap rajin belajar Makan-makanan yang bergisi Dan pakai masker Kemana pun kalian pergi Baik anak-anak Itu saja materi yang ibu sampaikan Terima kasih Ibu akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax